Angin segar akan diterima para aparatur sipil negara atau ASN pada awal bulan Juli mendatang. Para ASN akan mendapat tambahan pemasukan berupa gaji ke-13. Kementerian Keuangan telah mengumumkan terkait pencairan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara atau ASN serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2022 ini. Pencairan gaji ke-13 tersebut rencananya akan dilakukan secara bertahap mulai 1 Juli 2022 mendatang. Menyikapi hal itu, Badan Keuangan dan ASN daerah atau BKAD Kota Madiun telah menyurati seluruh OPD di lingkup Pemkot Madiun untuk menyiapkan administrasi pencairan gaji ke-13 tersebut. Sekretaris BKAD Kota Madiun Sigit Mukti Aji menjelaskan, untuk gaji ke-13 anggaran yang disiapkan mencapai 14,8 miliar rupiah. Sementara itu, penerima gaji ke-13 di antaranya 3.055 ASN, 283 pegawai kontrak serta 136 P3K. Sesuai jadwal, Pemkot bakal mencairkan gaji ke-13 pada 6 Juli mendatang. Jadi, saya minta gaji ke-13 itu, insya Allah akan kita cairkan darah 6 Juli. Kalau di Pemerintah Pusat, itu, kemudian saya dapat informasi tanggal 1 Juli, nanti di BKAD Kota Madiun itu tanggal 6 Juli. Itu berasarkan perawal pada tahun 2022. Kemudian kita tindaklanjuti dengan surat edaran kepada seluruh PD untuk pencairan gaji ke-13, kata-kata 22 Juni. Pencairan gaji ke-13 pada pertengahan tahun bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah. Gaji ke-13 tersebut diharapkan bisa membantu para abdi negara untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak mereka.